Oke halo semua kali ini saya bakal nge-evolve ini atau nge-transformasi ya jadi ya saya bakal naikin pet dragon horse saya ke Aceh kemarin udah smoothie sekarang saya bakal naikin pet dragon horse ini udah saya selesai semua esensinya sisa satu doang ini sisa si ini sih apa esen lop kre ini ya siapa nama frost lop kre saya udah beli tuh apa namanya ehnya atau telurnya tinggal kita naikin dulu esensinya nih sampai 100% Kenapa karena ya sayang banget kalau 80% dan dia gagal tuh ini udah apa namanya udah sampai 80% cuman masih belum naik ke 100% jadi saya kasih telur aja terus saya pengennya 100% baru saya bakal kasih telur inobelnya ya karena karena ya sayang banget kan terkalau enggak dapet asidah karena ya meskipun 80% kemungkinan dapat dapat esensinya tapi masih ada kemungkinan buat gagalnya sih dan untuk naikin ini apa namanya saya lupa pencipion pencipion saya tuh saya naikin esensinya udah 80% dan saya kasih gagal semua dua kali jadi ya kayaknya mending 100% ini aja ya daripada gagal apalagi telur-telur Nobel ya kan jadi ya ini saya kasih makan dulu dan kayaknya udah kenyang nih jadi udah belum bisa bisa makan lagi ya jadi kita bakal tunggu aja sampai dia lapar lagi ya baru kita bakal kasih telur lagi ya dan selain itu saya juga lagi bikin rumah ini saya bakal bikin rumah baru ya Kenapa karena ya udah bosen saya bakal bikin rumah baru dan untuk ini bukan rumah sebenarnya saya bakal big pengennya sih bikin kayak arena gitu deh tapi masih ini yang promanya masih belum kepikiran kayak apa kalau apa namanya apa namanya rencana awalnya sih saya pengennya bikinnya kayak tinggi banget gitu ya di atas gitu ya Cuma saya enggak tahu nih karena ya arena harus gede jadi saya enggak tahu bahannya bakal cukup atau enggak kalau bahannya sih gampang bisa di farming ya cuman ininya coi apa namanya kayak itunya apa namanya maksimalnya strukturnya maksimal strukturnya tuh saya enggak tahu bakal cukup atau enggak ya untuk maksimal strukturnya jadi ya kita bakal lihat ntar jadinya kayak apa ini sambil ini sambil saya nunggu Dragon Horse udah bisa dikasih telur lagi ya karena ya lama banget nunggu dia lapar lagi ya untuk ngasih telurnya apalagi masih belum 100% jadi saya bakal harus kasih telur-telur yang level-level rendah dulu buat naikin esensinya ke 100% duit Oke ini udah lama dan kayaknya udah bisa deh dan kayak gini penampakannya nih yang bagian atasnya ya untuk ini ya apa namanya tuh arenanya ntar ini bakal jadiin arena dan ya dengan harusnya udah lapar lagi udah bisa dikasih telur lagi nih jadi ya saya aku kali naikin esensinya ke 100% dulu baru saya bakal kasih si telur logrenya coy Oke nih udah 100% dan ya habisin banyak banget telur lo untuk ke 100% nya asli dah dan ya sekarang udah 100% kita tinggal kasih aja esensinya telur esensi dari logrenya ya dan ini apa namanya esensinya udah penuh semua esensinya udah penuh semua jadi tinggal beliin pil atau tinggal ya tinggal kita craft pil aja pil ini mountain kayaknya untuk Dragon Horse itu esensinya udah full semua jadi saya tinggal crafting untuk pilnya aja coy habis itu ya tinggal kita kasih makan aja gampang banget untuk transformasinya kalian enggak perlu ke ini enggak perlu ke tempat Spirit Witch itu buat kayak Evolve nya dulu untuk transformasi kalian cuma tinggal kasih pilnya aja kayak kasih makanan aja gitu ya gampang banget dan ini ini bahan pilnya untuk pil mountain ya kalian butuh Scorpion itu Scorpion apa namanya ekornya itu sama starstone habis itu clouddow gampang banget pasti dia jadi ya kalian tinggal kasih aja kalian bisa fit aja langsung di sini nggak bisa di fit karena ya saya belum lepas dari bloodline kayaknya tuh pet masih di bloodline jadi ya kalian harus lepas dulu dari bloodline baru kalian bisa Evolve lagi coy nah kayak gini ini kalian lepas dulu dari bloodline nya baru kalian kasih makan pilnya ya iya Ultimate Supremacy mirip banget sama si Smoothie Dragon untuk animasinya ya jadi kayak gitu aja dan ya nah mana ada nah ini Dragon seharusnya udah A sekarang coi jadi ya sekarang udah A dan powernya naik ke 70 70 70 dan makanan dari ini apa namanya dari makanannya itu yang nambah maksimal atribut dia tetap ikut coy masih tetap 70 plus satu tuh ya tulisannya bentuk bagian defense nya dan untuk skillnya sekarang Ultimate nya kalian bisa pakai waktu Mount kalian naik ke petnya itu kalian bisa pencet sekarang semua jadi ya bukan cuma kalian harus ngumpulin stack dulu kalian bisa langsung pencet aja coy jadi ya di sini saya bakal langsung coba aja kayak apa demesnya kalau kalian naikin sama kalau eh dia nyerang normal apa beda atau sama cah demesnya karena ya demen ultimatenya itu yang gede banget asli kalau sebelum-sebelum apa namanya sebelum di sejadikan ke itu bisa dua puluhan 20 ribuan 25 ribuan itu kalau enggak critical ya itu kalau enggak critical kayak gitu dan ya skillnya untuk dengan khususnya masih level 1 semua dan juga masih kebukanya lima slot doang jadi ya kayak gini nih skillnya kalian bisa pakai waktu kalian mon ya jadi ya tapi kasih enggak tahu demesnya bakal sama atau lebih gede atau malah lebih kecil ya kita bakal coba aja langsung ke grand bisnya sih oke disini saya udah ketemu grand bisneautnya ya grand neaut apa saya nggak tahu udah namanya ya dan kita bakal coba buat saya naikin aja pertama habis itu bakal coba biar dia ini mukul-mukul aja gitu ya kayak apa-apa beda demesnya dan kalian bisa turun aja kayak gini kalau kalian udah pencet skillnya kalian bisa turun nah tuh supaya kalian bisa lihat demesnya seberapa coy jadi ya kalian bisa naikin lagi jadi kalian pencet kebis itu kalian turun kayak gitu skillnya bakal tetap lanjut dan demesnya 16k kecil banget ya waktu belum Nobel sih dia bisa 20k kan sekali pencet tapi dia kayaknya ada cooldownnya tuh nggak bisa dipencet ya nah ini bisa lagi nih kayak gitu tuh 16k lagi jadi ya ini nggak ada criticalnya saya nggak tahu karena ya skillnya masih level 1 semua kayaknya nggak ada skill critical yang naikin critical ya jadi makanya demesnya nggak ada yang critical dari tadi 16k 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 doang nggak ada criticalnya tapi demesnya yang belum senakin ke A sih demes jadi ultimatenya kalau dia yang mukul gitu dia bisa 20k ini turun ya turun jadi 16k coy mungkin karena dinaikin kalau nggak dinaikin mungkin jadi jauh lebih gede mungkin ya jadi ya kita bakal lihat aja waktu dia ultimate bakal jauh lebih gede atau nggak atau sama aja jadi kita tungguin dia aja dia sampai full stacknya coy asli disini saya lama banget nunggunya dan ya ini ultingnya nih kita lihat demesnya boom 35 gede banget 35 hampir dua kali demesnya coy dua kali demes waktu dia ini ya di mount jadi ya kayaknya kayak waktu di mount memang demesnya jadi jauh lebih kecil mungkin mungkin separuhnya gitu ya minus 40 persen mungkin gitu uh uh dikenal sembur loh asli ada gendut ini memang bahaya banget sih semburannya bisa langsung matikan cek jadi kayak gitu skillnya itu kalau dia ngekil otomatis kayak ngumpulin stek ngumpulin stek bisa ngekil ultimate dia bisa sampai 35 kaya jadi iya kayaknya kalau ditunggangin itu dipencet dimaksudnya lebih kecil ya ini jadinya rumah saya ini belum jadi banget sih ini cuma jadinya arenanya doang di atas ya masih belum saya kasih wallpaper kayak gitu-gitu coy tapi ini udah lumayan ramai tuh yang datang tuh disana udah dua biji itu dua orang ya di ujung satu orang di dua orang satu orang juga jadi ya udah lumayan ramai yang lumayan ramai yang datang untuk duel duel jadi ya kayak gini jadinya untuk arenanya mungkin ya kayak gini jadinya tapi masih belum maksimal ya mungkin saya bakal kasih lihat aja kalian untuk yang maksimalnya ntar kayak apa Oke ini udah lumayan jadi iya lumayan jadi sih karena ya belum maksimal banget cuman kayak saya bakal kayak gini dulu untuk beberapa hari mungkin untuk ya karena saya harus masih ngumpulin beberapa bahan untuk buat wallpapernya tapi ya mirip semuanya udah jadi coy jadi ya kayak gini pintu masuknya bakal ada dua tempat jadi ujung sana sama ujung yang sini coy jadi ya tangganya satu ada sini satunya ada sana coy dan ya kayak gini tangganya ke atas muter dua biji ini bisa pakai grapple tapi saya kasih tangga aja biar masuk akal lah enggak apa namanya masuknya gitu ya dan disini masih belum selesai nih wallpapernya belum saya pasang ya masih belum bolak-balak enggak sih wallpapernya masih di dalam doang yang saya kasih wallpaper ya kita pasang dulu nih nah kayak gini harusnya dan ya udah jadi gini di dalam masih belum selesai juga nih apa namanya kayak lantai-lantai ini masih belum selesai belum selesai saya kasih wallpaper-wallpaper kayak gini belum selesai belum selesai jadi ya masih masih harus banyak farming lagi nih untuk bikin wallpapernya apalagi ini wallpaper-wallpaper dari red gold tuh asli deh dan untuk yang ujung-ujungnya kayak gini nih ini tempat-tempat duduk coy jadi karena kalau kalian duel darah kalian habis ya kalian ngehealnya dengan duduk gini ya jadi ya saya buat banyak tempat duduknya jadi kalau banyak yang duel gak perlu rebutan buat ngehealnya ya ada banyak tempat duduk coy kayak disana-disana tuh banyak banget jadi ya gitu aja kayaknya untuk ininya apa namanya tempat arena duelnya tadinya sih saya pengennya sih buatnya lebih tinggi lagi jauh-jauh lebih tinggi ya saya pengennya sih kayak di atas awan gitu itu pengennya sih pengennya setinggi itu cuman ya apa namanya strukturnya tuh ngelimitnya enggak cukup coy dan untuk areanya saya rasa sih lumayan luas sih enggak luas banget tapi lumayan luas juga kalau saya fulin luas banget sih mungkin lebih enak saya enggak tahu karena bakal sering lari-larian ya mungkin yang dipakai jarak jauh mungkin jadi lebih enak saya untuk bvp-nya yang dia spesialisnya pakai jarak jauh karena ya untuk jarak deket untuk arena kayak gini sih itu pemain jarak deket udah gede banget sih menurut saya sih kalau buat yang jarak jauh sih ini masih terlalu kecil ya mungkin kalau dua rumah digabungin itu lumayan enak yang buat yang pemain jarak jauh jadi bisa kabur-kaburan bisa ngebuat jarak ditulah seenggaknya ya kalau kayak gini nggak bisa ngebuat jarak dia karena terlalu kecil untuk satu rumah kalau dia pakai senjata-senjata jarak jauh kalau nyata-nyata jarak pendek sih kayak mele-mele senjata gitu kayaknya udah cukup sih udah gede banget sih ini kita bakal lihat aja nih kita bakal coba terbang ya kita bakal muterin arenanya tuh ini masih kurang tinggi banget menurut saya sih saya bikin pengennya itu bikinnya tinggi banget C jadi kayak bener-bener kayak di atas banget gitu arenanya ya cuman ya karena nggak cukup structure-nya ini aja udah mentok banget nih 490 C saya harus naikin ini lagi apa namanya level rumah lagi buat bisa ngebuka ini ya strukturnya apalagi cuma ngebukanya 10 loh setiap level cuma ngebuka 10 structure jadi ya kayaknya nggak bisa saya buat lebih tinggi lagi karena ya limit dari building apalagi arena ya arena harus gede jadi ya nggak bisa saya buat tinggi-tinggi kalian bisa lihat tuh strukturnya udah 490 per 490 jadi udah maksimal banget jadi kayak gitu aja untuk video kali ini untuk pertama kita udah nge-transformasi Dragon Horse kita dan yang kedua kita udah bikin arena coi jadi kalau di sekalian di server satu empat dan mau duel di arena ini silahkan aja ada di ini ya dia ada di Ferry Hill di Westmoth kalau nggak salah di Westmoth di Westmoth Ferry Hill kalian bisa datang aja ke sini buat duel-duel ya seru-seru aja biasanya malam-malam yang lumayan rame coy jadi segitu aja untuk video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih